Intro Saudara polisi dibantu TNI memperketat pengamanan di kota Marisa Pohuato Gorontalo pasca unjuk rasa berujung pembakaran di kantor Bupati Pohuato Gorontalo Polda Gorontalo dibantu TNI memperketat pengamanan di Pohuato dengan menambah jumlah personel Kapolda Gorontalo, Irjen Angesta Romano Yoyol menyatakan puluhan personel ditempatkan di setiap fasilitas publik total personel yang akan mengawal pengamanan di Pohuato berjumlah 1.200 orang termasuk dari TNI Jabat Gubernur Gorontalo Ismail Pakaya telah berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian demi mengambil kebijakan dalam hal menjaga stabilitas keamanan daerah Mendagri menginstruksikan ASN untuk tetap masuk kantor memberikan pelayanan kepada masyarakat Kita hari ini melakukan konsolidasi untuk memastikan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu tetap dilaksanakan Jadi, sebagaimana arahan Pak Menteri kepada saya melalui WA Pak Sekjen untuk tetap melakukan layanan Kemudian, yang utama adalah kita harus menjaga stabilitas daerah Terima kasih telah menonton!